Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang akan dilakukan adalah pelatihan peningkatan pengetahuan remaja mengenai kecakapan hidup dan kesadaran hukum. Sebagai latar belakang permasalahan, diketahui bahwa telah ada berbagai kebijakan dan aturan terkait kekerasan perempuan dan anak. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih saja terus meningkat, apalagi di masa pandemi. Seperti yang diketahui pula, dampak kekerasan sangat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya ini dapat dilakukan melalui kesiapan berkeluarga atau menjadi orang tua, pemahaman tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua atau pasangan, pemahaman mengenai cara menghargai diri dan lingkungan, adanya payung hukum, sosialisasi dan implementasinya, serta berbagai upaya pendampingan dan pertolongan pada korban. Selain itu, secara lebih spesifik, upaya yang dapat dilakukan adalah memberi kesadaran pada perempuan dan anak akan hak-haknya, memberi kesadaran pada masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan rasa berharga dan berdaya pada perempuan dan anak, serta memperbaiki sistem di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan. Rancangan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut, Kegiatan ini akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta atau DPP-APP untuk melakukan upaya preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak. Lokasi kegiatan di DKI Jakarta, mitra kegiatannya adalah DPP-APP dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan sebagai partisipan dalam kegiatan ini adalah siswa SMA atau SMK di Jakarta. Metode kegiatannya sebagai berikut, Pertama akan dilakukan survei mengenai fakta kekerasan yang dialami di lingkungan keluarga dan kampus, baik seksual, fisik, dan sebagainya, jadi tidak harus partisipan yang mengalami, bisa juga dari apa yang dilihat. Dan kemudian, survei terkait kebutuhan berbagai kegiatan untuk mengatasi kekerasan yang telah dialami atau dilihat, baik dari segi hukum, kecakapan hidup, dan pendampingan psikologis untuk memberi bantuan awal kepada orang lain. Hasil survei ini akan menjadi dasar dari pelatihan kepada 50 orang siswa SMA. Tema pelatihan yang direncanakan adalah konsep diri positif, keterampilan mengelola emosi, keterampilan bersikap asertif, keterampilan empati dan mendengar aktif, serta pengenalan hukum terhadap kasus kekerasan. Evaluasi dan monitorik program yang akan dilakukan sebagai berikut. Setelah pelatihan dilakukan, diadakan FGD untuk evaluasi dan menetapkan rencana tindak lanjut. Hasil pelatihan disampaikan kepada pihak sekolah dan meminta para siswa untuk menyebarluaskan materi pelatihan yang telah diperoleh. Keluaran kegiatan yang direncanakan adalah laporan hasil survei, laporan hasil kegiatan, modul pelatihan serta artikel publikasi di Jurnal Nasional. Sekian dan terima kasih.